Hai Andika, guys disini Seperti yang kita ketahui bersama, panel itu lagi shortage Makanya kalau kalian lihat, banyak banget laptop yang harganya udah 12 jutaan lebih Tapi pake panel TN Kalau dulu 6 juta ke atas itu pasti udah dapet IPS Tapi di video kali ini, kita akan membahas laptop yang udah pake OLED Dan harganya relatif murah di kelasnya Dan perkenalkan, ini adalah Zenbook UX325 OLED Jadi nama lengkap dari Asus Zenbook ini adalah Zenbook UX325EA OLED 552 Nah, ada yang IPS juga, yang nama lengkapnya adalah Asus UX325EA G551TS Ada yang G552TS Nah, kalau misalkan kode angka di belakangnya, itu adalah varian untuk warna Warnanya ada yang Pine Grey dan juga Lilac Mix Yang kita bahas ini adalah Lilac Mix Dan karena dia ada UX depannya, berarti ini adalah yang SKU Intel Karena kalau AMD itu depannya pasti UM Jadi kalau misalkan mau beli online, kan nggak bisa lihat fisiknya ya Pelajari aja kodenya biar nggak salah beli Nah, yang kita bahas ini adalah UX, berarti dia Intel Dan yang kita bahas ini adalah Intel Core FF-1135G7 Ada 2 SKU sebenarnya, ada yang Core i7 juga Cuman kita akan fokus yang ke Core i5 aja Core i5-1135G7 ini memiliki 4 core, 8 thread dengan boost clock 4,8 GHz Dengan 8 MB smart case Untuk grafiknya pakai Iris XE karena udah G7 kode belakangnya Dan seperti yang kita tahu, Iris XE graphics itu merupakan IGP paling kenceng Saya nggak bilang salah satu yang paling kenceng Karena memang dia yang paling kenceng Untuk yang Core i5 ini memiliki 80 execution unit Dengan speed 1,3 GHz Lanjut untuk memory RAM Memory RAM-nya 8 GB LP DDR4X LP berarti low power yang speednya itu kenceng banget 4267 MHz Tapi karena low power LP, jadi RAM-nya ini on board Atau disolder di motherboard dan nggak ada slot lagi Tipikalnya Zenbook, tipikal laptop tipis Jadi untuk opsi upgrade RAM-nya nggak bisa Bahkan untuk storage aja juga nggak bisa di-upgrade Bisanya diganti Untuk storage-nya ini dia pakai 512 GB NVMe Dengan speed sekitar 2000 Mbps Tapi keuntungannya dari opsi upgrade yang terbatas ini Area motherboard-nya jadi lebih besar Dan Asus menggunakan area yang besar ini untuk memperbesar kapasitas baterai Karena semakin besar kapasitas baterai, semakin besar juga area yang dibutuhkan Dan Asus Zenbook ini memiliki kapasitas baterai yang gede banget 67 Wh Dan Asus mengklaim kalau baterainya bisa tahan 13 jam dan juga fast charging 0 ke 60% itu sekitar 49 menit Dan ketika saya coba video playback dengan wifi-nya off brightness 50% Volumenya 20% dia bisa bertahan sekitar 12 jam 30 menit Tapi kalau misalkan saya gunakan untuk browsing dengan settingan yang sama Wifi on dia bisa bertahan sekitar 11 jam 15 menit Nggak sesuai dengan klaim Asus memang tapi masih awet Karena Intel Evo itu sertifikasinya minimal harus tahan 9 jam Ini untuk browsing bisa 10 jam lebih Jadi masih oke lah Baterai yang awet ini juga dipengaruhi panel layarnya yang pakai OLED Karena layar OLED itu dayanya rendah ketika menampilkan gambar hitam Dia memang mati Nggak nyala Jadi konsumsi dayanya rendah Dan menurut saya selling point unggulan atau yang paling menarik untuk kita bahas Dari Asus Zenbook ini adalah panelnya yang OLED Karena biasanya Zenbook kalau misalkan pakai panel OLED itu harganya bisa di atas 20 juta Ini harganya relatif terjangkau Untuk harganya nanti aja di bagian kesimpulan Sekarang kita bahas untuk panel OLED-nya dulu Karena harganya relatif murah Saya kira awalnya mungkin panel OLED-nya ya yang murah juga Tapi ternyata setelah saya cek di HWinfo OLED-nya ini bikinan Samsung Dengan monitor ID-nya itu ATNA33XJ11.0 Dan kalau misalkan saya cek di Alibaba Untuk panelnya aja Ini harganya di China sana ya Sekitar 3,3 jutaan Itu belum ongkir, belum pajak Mungkin kalau sampai sini bisa 4-5 jutaan Jadi panelnya aja bisa sampai 5 jutaan Intinya ini bukanlah panel OLED yang murah Apalagi ini bikinan Samsung Brand yang memang terkenal bagus untuk urusan Super AMOLED di layar Untuk brightnessnya dia ada di 400 nits Cukup gede untuk sebuah ukuran laptop Terus untuk color gamutnya udah 100% Tapi bukan 100% SRGB 100% DCI-P3 Sertifikasi yang biasanya digunakan di Hollywood Selain itu dia juga sudah support XDR Dan iComfort Dengan sertifikasinya TUV Rainland Dan yang gak kalah menarik Dia sudah patent validated Jadi warna yang ditampilkan di layar OLED-nya ini Bener-bener kayak hidup gitu Gak ada warna yang pudar sama sekali Buat editing, preview, foto Wah kualitas gambarnya itu bisa stunning banget Dan warna profilnya ini kita juga bisa atur di software My Asus Dengan Asus Splendid Ada 4 mode yang bisa kita pilih Cuman kalau saya sih lebih suka mode normal Kalau ini masalah selera aja Ada pilihan manual juga buat kalian yang pengen atur-atur warnanya Terus juga ada Asus True Life Technology Yang diklaim Asus untuk video enhancements Jadi software akan secara intelijen mengalgoritmakan gambar Untuk optimize sharpness dan juga kontras Yang intinya biar kita nonton video itu terlihat lebih realistik Jadi gak hanya panel OLED-nya aja yang mahal Tapi secara software Asus bisa mengintegrasikannya dengan baik Dan panel OLED yang mahal ini dipadukan dengan frame di ZenBook Laptop yang terkenal elegan, tipis, dan ringan Dengan screen to body ratio-nya 88% Jadi terlihat lebih mewah lagi Untuk dimensinya 13,3 inch Tapi masih kayak 14 inch Karena screen to body ratio-nya yang lega tadi Jadi masih terlihat lebar Cuman kekurangannya panel OLED itu adalah Masa pakenya yang gak terlalu lama Masih awetan IPS Apalagi kalau panel OLED-nya ini Sering terkena sinar matahari langsung Bisa cepat burn in Tapi Asus juga sudah memikirkannya Jadi kalau misalkan kita masuk ke My Asus Tampilannya akan berbeda dengan seri VivoBook Di sini ada opsi untuk Asus OLED Care Ada pixel refresh Yang setiap 30 menit selayarnya gak kepake Dia akan refresh pixel screen-nya Untuk tetap ada di kualitas terbaiknya Terus juga ada pixel shift Yang kalau ada display gambar yang statik Dia akan digerakkan sedikit Biar tidak terlalu lama statik Karena kalau misalkan panel OLED Itu gambarnya statik Dengan maksimum brightness Cepat banget untuk burn in Jadi sama Asus Misalkan sudah display statik itu 30 menit Dia akan di-shifting gitu Biar tidak terlalu lama statik Untuk menghindari yang namanya burn in Terus selain fitur OLED Care Juga ada fitur battery health charging Kalau di Lenovo itu namanya conservation mode Di Lenovo vintage-nya Ya mirip-mirip lah fungsinya Untuk memperpanjang umur baterai Jadi ketika 60% di charge Aliran listriknya akan terputus Akan mati Gak akan sampai ke 100% Nah ini bisa memperpanjang umur baterai Dan di masa pandemi seperti ini Juga ada fitur yang sangat penting juga Di My Asus Yaitu mic noise cancelling Nah sekarang kan kita Sering banget Wi-Fi ya Dengan noise cancelling mic-nya ini Kita bisa atur suaranya Biar suara noise itu gak masuk Jadi yang terdengar hanya suara kita aja Jadi ini adalah kualitas mic Dari Asus Zenbook UX 325EA OLED Sekaligus saya mau cobain webcam-nya BTW ngomongin webcam Dia juga sudah ada IR camera Jadi IR camera ini berfungsi Sebagai pengganti fingerprint Karena dia disini gak ada fingerprint Jadi untuk login ke Windows Hello Kita pakai Biometriknya itu pakai muka Face ID dengan IR camera Nah ini adalah mic noise cancelling-nya Yang multi-precenter conference call Sekarang saya akan coba untuk Single presenter conference call Kira-kira suaranya seperti ini Dan kita akan coba mode lain Yaitu basic reception optimization Nah ini mode yang ketiga Seperti ini Dan kalau misalkan AI noise cancelling-nya ini saya matikan Kira-kira suaranya akan seperti ini Jadi ini kondisi mati normal Dan BTW disitu juga lagi hujan rintik-rintik Jadi kalau misalkan dia gak masuk Suaranya berarti noise cancelling-nya masih oke lah Jadi itu sih ya Fitur unggulan dari Asus Zenbook UX325EA Yang OLED ini Sebenarnya masih banyak fiturnya Cuman udah pernah saya bahas Di versi yang IPS Jadi gak usah kita angkat lagi Kalau untuk masalah desain Ya sama aja Karena form factor-nya Masih Zenbook UX325 Buat yang sering nonton reviewnya Zenbook di DKID Pasti udah hafal lah desainnya Desainnya itu elegan banget Keyboardnya udah backlit Dengan 3 tingkat adjustment brightness Dengan edge-to-edge keyboard Jadi meskipun form factor-nya kecil 13,3 Tombolnya masih besar-besar Untuk touchpad-nya juga ada Numpet Ciri khasnya Asus Buat yang suka olah data di Excel Fitur ini akan sangat membantu Bahan materialnya juga Aluminium Karena dia seri premium Dengan standar militer 810G Bobotnya cuma 1,14 kg Dengan ketebalan 1,4 cm Jadi tipis dan enteng banget Karena tipis Portnya gak bisa banyak Karena udah gak ada tempatnya lagi Ini aja kayak Dipaksa-paksakan gitu Untuk portnya Di bagian kanan ada USB 3.2 Gen 1 Slot SD card Di kiri ada HDMI Dua buah USB-C Thunderbolt 4 Ya jadi USB-C Thunderboltnya itu ada 4 Satunya kalau misalkan kalian pengen Extend ke monitor Bisa resolusinya bisa 8G Karena Thunderbolt 4 itu 40 GB per second Dan kalau misalkan kalian punya External GPU Ngerasa Iris Xe Grafiknya ini kurang Bisa dikoneksikan juga Dengan external GPU Dan udah Itu aja portnya ya Jadi karena saking tipisnya Port yang absen adalah Port audio jack combo Terus juga gak ada input LAN Dan USB Type-I nya Cuman satu itu tadi Cuman ini bisa kalian akali Atau ada solusinya Dengan membeli dongle tambahan Terus untuk konektivitas yang near-cable Dia udah yang paling baru Dengan YV6 Dan juga Bluetooth versi 5 Kalau untuk sistem cooling Single fan Single heatpad Ya tipikalnya Zenbook Kalau untuk performanya Tipikal IFF 1135G7 juga Di skenario pertama Kita coba Sensebench R15 Dengan kondisi Skenario Best Performance Kondisi laptop Juga dicolok Dan skor tertingginya Bisa dapet 805 Tinggi untuk sebuah Intel Core IFF Generasi ke-11 Terus ketika kita Loops sebanyak 10 kali Average nya itu ada Di kisaran 700 poin Dan ketika Tidak di charge Dengan mode balance Ada perunuhan performa Hampir 50% Jadi multi core nya itu 383 Tapi untuk single core nya Turunnya sedikit Kalau misalkan Multi core 200 Single core di kondisi Tidak di charge ini 169 poin Lanjut ke test editing Menggunakan template nya Anjas Premiere Pro Dan kita export Ke youtube 1080p Dan hasilnya Zenbook ini Mampu merender Dengan durasi waktu 5 menit 44 detik Lanjut ke test gaming Pertama kita coba Di game Valorant Dengan resolusinya Full HD Grafiknya ada di low Dan hasilnya Untuk average fps nya Bisa dapet Sekitar 90 sampai 100 fps Lanjut ke game Genshin Impact Dengan resolusi full HD Grafiknya low juga Rata kiri Dan hasilnya Dia tidak bisa mendapatkan 60 fps Tapi masih playable Untuk dimainkan Karena masih di atas 30 fps Jadi Aries XE Graphics ini Benar-benar IGP Yang kenceng banget Oke guys Jadi mungkin cukup segitu aja Video review dari Asus Zenbook UX 325EA OLED 552 Jadi kalau kalian bingung Mana IPS mana OLED Cari aja yang huruf belakangnya itu OLED 552 Berarti dia OLED Karena setelah hadirnya Si OLED ini ya Yang IPS jadi turun harga Kalau gak salah harganya terakhir Itu yang i5 13 juta Nah yang OLED ini Yang untuk Core i5 Harganya sekitar 15 juta sekian Kalau yang Core i7 itu 17 juta sekian Cuman bedanya RAM nya 16 GB Yang Core i7 Kalau ini kan 8 GB Gak bisa di upgrade Dan seperti biasa Dengan harga ini Dia sudah include Dengan Windows 10 Home Dan juga OHS 2019 Kelebihan utamanya Unggulannya Menurut saya adalah OLED ya Karena OLED nya Saya kira awalnya Karena harga 15 Saya kira panel OLED nya Bakalan panel OLED yang murah Tapi ternyata Bikinannya Samsung Yang kalau misalkan Kita beli sendiri Panel OLED nya ini Jadi kalau misalkan Dia rusak gitu ya Terus kita beli part nya Itu sekitar 3 juta Di China Cuman kalau masuk sini Mungkin 4 sampai 5 juta Intinya dia pakai Panel OLED yang mahal Nah OLED nya ini Bukan hanya ditaruh Gitu aja Tapi juga diintegrasikan Dengan software Asus OLED Care tadi Dan karena dia pakai OLED Konsumsi dayanya rendah Baterai nya bisa Lebih panjang ya Sekitar 12 jam Lebih tadi Nah kekurangannya Menurut saya adalah Ya itu tadi ya Opsi upgrade nya terbatas Terus juga Entah kenapa Dia belum memiliki Sertifikasi Intel Evo Padahal kalau dari segi Baterai Prosesor Terus biometrik Air camera Ada Entah kenapa Apa yang membuatnya Belum memiliki Sertifikasi Intel Evo Saya juga kurang paham Mungkin karena Saking susahnya Intel Evo Sertifikasinya itu Banyak standarnya Jadi kekurangnya Disitus ya Dengan harga 15 juta Dia belum Intel Evo Padahal Kalau menurut saya sih Semua Standarnya Intel Evo Ada disini Tapi yang pasti Dia belum ada stikernya Berarti dia belum Memiliki sertifikasi Oke jadi mungkin Cukup segitu aja Video kita kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Dalam menyampaikan informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoneksinya Di kolom komentar Saya Dika Stabidi And see you on the next video Bye bye